Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to magic channel Nelly Aref Pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana saya menyeting kembali mesin yang satunya rusak akibat terjatuh sehingga setingannya berubah sempat zigzagnya bisa diperbaiki dengan mengganti jarum dan lain sebagainya namun pada akhirnya kembali bermasalah cara yang saya gunakan berikutnya sama dengan mesin yang satunya karena yang ini bermasalah saya perbaiki sudah tidak sesempurna asalnya maka saya putuskan untuk beli yang baru yang ini ini kemudian bermasalah lagi karena jarum patah menyebabkan terjadinya hentakan dengan wilayah sekitarnya wilayah sekitarnya karya di sekitarnya sehingga settingannya berubah ini sudah saya perbaiki bisa dilihat pada tutorial saya sebelumnya karena saya sudah berhasil mengobrak gabri mesin satunya saya akhirnya memberanikan diri untuk memperbaiki mesin yang satunya lagi yang pernah jatuh itu setelah saya perbaiki akhirnya saya coba tadi bisa muncul kembali zigzagnya setelah saya tutup ini cover ini terjadi perubahan lagi dimana jarum mesinnya ini itu terlampau maju sehingga terjadi hentakan antara jarum dengan posisi yang ini nah saya perbaiki kembali caranya adalah saya dorong ini ke belakang ini ternyata bisa didorong sehingga membuat posisinya itu kembali ke belakang dan saya perhatikan ini sudah sudah pas yuk kita coba kembali coba kembali apakah pola zigzagnya bisa dimunculkan atau bagaimana yang jelas tadi saya sudah coba bisa dan ini contohnya mana ini ya ini polanya tadi saya coba dengan mesin yang lama itu kita coba kembali ya kita tutup dulu tutup dulu cara ini oh iya penangnya pastikan cumbung ada lukukannya disini ya oke kita coba jahit ya yuk kita lihat hasilnya oke ini hasilnya ya oke sudah terbentuk pola ya pola zigzag seperti ini oke sudah terbentuk pola zigzag ya kemarin gak bisa sekarang sudah bisa oke demikian semoga informasi ini bermanfaat bagaimana bisa kita memperbaiki mesin saya sendiri apakah itu karena jarumnya maju atau mundur atau terlalu ke kanan kemudian polanya tidak muncul kita bisa atasi sendiri kita coba setting sendiri buka sendiri demikian semoga informasi ini bermanfaat silahkan lihat tutorial saya yang lain yang masih berhubungan dengan mesin portable 505 ini terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati see you bye bye